Perlawanan Islam di Irak menyerang tiga target Israel dalam tiga operasi terpisah. Diketahui penyerangan itu terjadi pada Jumat 4 Oktober 2024. Perlawanan Islam di Irak itu menggunakan drone canggihnya untuk menggempur target. Dikutip dari Tribunews, operasi itu menyasar target yang ada di dataran tinggi Golan dan Tiberias. Operasi tersebut merupakan kelanjutan dari komitmen mereka untuk melawan pendudukan Israel. Hal itu juga sebagai dukungan untuk rakyat Palestina dan Lebanon. Perlawanan Islam di Irak pun berjanji akan mengintensifkan operasi yang difokuskan pada pembongkaran benteng pertahanan musuh. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan drone berkemampuan super untuk pertama kalinya. Drone tersebut diluncurkan ke target Israel pada Kamis 3 Oktober 2024. Dalam pernyatanya, perlawanan Islam di Irak itu mengaku akan terus menggunakan teknologi tersebut untuk melumpuhkan pertahanan Israel. Download Tribunews sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.